Sahabat petani, untuk membuat pupuk kandang dari kotoran kambing, kotoran kambing yang masih baru bersifat panas sebab kandungan amoniatnya terbilang cukup tinggi. Jadi kotoran kambing yang baru tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat membakar tanaman. Kotoran kambing bisa digunakan sebagai pupuk setelah melalui proses fermentasi. Proses fermentasi berguna untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam kotoran kambing menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi juga berguna untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang berada di dalam kotoran kambing. Dan mikroorganisme tersebut dapat menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Kotoran yang masih mentah juga mengandung biji-biji gulma atau rumput yang kemungkinan untuk tumbuh kembali di lahan apabila kotoran yang masih segar langsung digunakan sebagai pupuk. Sortir dahulu untuk memisahkan antara kotoran dan benda-benda asing yang kemungkinan tercampur di dalamnya seperti batu atau kayu, plastik, dan juga yang lain-lain. Kotoran yang sudah disorter langsung dihamparkan secara merata menjadi lapisan yang agak tipis agar memudahkan proses selanjutnya. Siapkan air 5 liter dan EM4. Untuk 100 kg kotoran kambing dibutuhkan 2 tutup botol cairan EM4 dicampur dengan 5 liter air. Tambahkan tetes tebu. Gula jawa. Atau gula pasir. Sebanyak 100 gram sebagai sumber nutrisi bagi bakteri. Aduk semua hingga rata dan diamkan hingga bakteri di dalam EM4 mulai aktif. Masukkan larutan ke sprayer atau gembor air agar mudah diaplikasikan. Larutan EM4 disemprotkan pada hamparan kotoran kambing secara merata. Jangan lupa dibulak balik dan disemprotkan kembali larutan EM4 ke seluruh bagian. Setelah benar-benar merata dan kotoran kambing agak lembab dengan tingkat kebasan sekitar 30 hingga 40 persen, kekarung jangan terlalu penuh. Ikat karung tersebut dengan tali dan letakkan di tempat yang teduh atau tutupi dengan terpal. Pantau setiap 2 minggu sekali jika kondisi kotoran terlalu kering. Siram atau semprot kembali dengan larutan EM4. Demikian pula yang ada di dalam karung. Perlu dibulak balik agar sirkulasi udara di dalam karung menurun. Pupuk organik kotoran kambing baru jadi atau matang setelah proses fermentasi berlangsung selama 2 bulan. Demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!